Video ini disponsori oleh PCBWay. Pada video kali ini saya akan membuat i-hat control untuk real drum atau drum mobile. Terima kasih telah menonton! Untuk membuat i-hat control ini, komponen yang paling penting adalah micro switch. Jadi, micro switch ini memiliki 3 buah pin yang terdiri dari C atau common, NO atau normally open, dan NC atau normally closed. Jadi, micro switch ini berfungsi sebagai pengubah jalur. Apabila kita tekan tombol micro switch ini, maka pin common dan pin normally open akan terhubung. Dan jika kita lepas, maka pin common dan pin normally open akan terhubung. Tetapi, pin common dan pin normally closed akan terhubung. Dan jika kita tekan kembali micro switch-nya, maka pin common dan pin normally closed akan terhubung. Jika kita sudah mengetahui cara kerja micro switch ini, tahap selanjutnya hubungkan micro switch-nya dengan komponen lainnya. Di sini, saya menggunakan papan roti sebagai penghubung sementara atau menghubungkan semua komponennya tanpa solder. Saya menggunakan keyboard wireless yang sudah saya modifikasi sebelumnya. Kalian juga bisa tonton cara memodifikasi keyboard wireless ini di video saya sebelumnya. Selain itu juga, kita membutuhkan rangkaian piezo seperti ini. Kalian bisa beli rangkaian piezo ini di toko ofisial saya. Dan saat ini hanya tersedia di Tokopedia. Kalian bisa membelinya di tokopedia.com. Ingat, E-nya 2 dan stoknya terbatas. Selain itu juga, kita membutuhkan piezo sebagai trigger eye height-nya. Hubungkan semua komponen ini dengan diagram atau skema yang telah saya buat ini. Jadi, di sini kita membutuhkan dua buah tombol keyboard. Kalian bebas menggunakan tombol apa saja. Dan perlu diingat, tombol yang digunakan harus memiliki ground yang sama. Jadi, setiap tombol keyboard memiliki dua jalur yang terdiri dari jalur data dan jalur ground. Untuk jalur data ini, setiap tombolnya berbeda-beda. Sedangkan untuk jalur ground-nya, beberapa tombol memiliki jalur ground yang sama. Pertama, kita membuat mapping atau mengatur tombol-tombolnya. Untuk aplikasinya, saya menggunakan aplikasi Octopus. Di sini, air tombol D sebagai open eye height. Dan tombol S sebagai close eye height. Jadi, jika kita ketuk piezo dan tidak kita tekan microswitch-nya, maka tombol D atau open eye height akan aktif atau berbunyi. Dan jika kita ketuk piezo, sambil kita tekan microswitch-nya, maka tombol S atau close eye height akan aktif atau berbunyi. Agar head control-nya terlihat lebih sederhana dan ringkas, di sini saya akan membuat PCB-nya. Pertama, buat rangkaian sesuai skema tadi. Jika sudah, tinggal kita susun komponen-komponennya, sesuai yang ingin kita buat. Dan bentuk PCB yang saya buat ini berbentuk panda. Oh iya, jika kalian lihat, pada PCB ini ada piezo dan dua microswitch. Dan mungkin kalian bertanya, fungsinya untuk apa? Oke, saya akan menjelaskan nanti. Jika file gerber atau file PCB-nya sudah kita buat, tahap selanjutnya, kita cetak file gerber ini menjadi papan PCB. Untuk mencetaknya, di sini saya mencetaknya di PCBWay.com. PCBWay adalah perusahaan jasa cetak PCB yang sudah berpengalaman lebih dari satu dekade. Dan harganya juga sangat terjangkau. Begitu juga dengan kualitas cetaknya yang pastinya sangat bagus. Cara mencetak PCB yang standar di PCBWay cukup mudah. Dan kita cuma perlu lima hal saja. Pertama, kita masukkan dimensi PCB yang kita cetak. Tapi kalian juga bisa memasukkan dimensi PCB-nya secara asal. Karena nanti akan diaudit oleh tim PCBWay-nya. Kedua, masukkan jumlah PCB yang mau kita cetak. Ketiga, pilih warna PCB yang mau kita cetak. Keempat, upload file gerber yang sudah kita buat. Dan kelima, tunggu beberapa saat. Hingga orderan PCB kita diaudit oleh tim PCBWay-nya. Jika sudah, lakukan pembayaran. Dan pastikan alamat sudah sesuai. Setelah satu minggu akhirnya, PCB yang kita buat datang juga. Oke, langsung saja kita buka kotaknya. Seperti yang kalian lihat, hasil catak PCB-nya sangat bagus sekali. Selanjutnya, kita pasang komponen-komponennya pada PCB. Komponen yang pertama ada dua buah soket 3,5mm. Komponen yang pertama ada dua buah soket 3,5mm. Selanjutnya, kita pasang microswitch pada PCB. Komponen selanjutnya ada piezo. Untuk menampilkan piezo-nya pada PCB, saya menggunakan double tape seperti ini. Komponen yang langsung saja. Komponen. Portion komponen yang positif regional couldn ring. Terakhir, pasang microswitch kedua pada PCB. Tahap selanjutnya proses membuat pedal. Di sini saya menggunakan triplek 12 mm. Ukuran triplek ini kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kaki kalian. Selain triplek, di sini ada engsel, 2 buah dinding triplek yang sudah diberi eva foam, pair, dan skrup untuk engselnya. Di bagian triplek ini sudah saya lubangi untuk dudukan pairnya. Setelah itu kita rakit pedalnya. Terima kasih telah menonton! Pasang PCB yang sudah kita rakit pada pedal dengan skrup seperti ini. Jadi, fungsi dinding ini adalah untuk menahan beban injakan, agar beban injakan tidak merusak microswitch atau komponen lainnya. Cara ini sebenarnya sudah saya terapkan pada pedal atau video cara membuat drumset sebelumnya. Oke, jadi fungsi microswitch kedua dan piezo ini sebenarnya untuk efek close i-hat. Di sini saya membuat dua pilihan untuk efek close i-hat ini. Yaitu bisa memakai piezo atau bisa memakai microswitch. Jadi jika kita menggunakan piezo, tentu kita akan membutuhkan beberapa komponen. Cara menghubungkannya seperti ini. Jadi piezo ini harus dihubungkan pada rangkaian piezo lalu ke keyboard. Dan tombol yang digunakan adalah tombol S atau tombol untuk close i-hat sama seperti sebelumnya. Selain itu juga kita membutuhkan busa dan ring seperti ini. Tempelkan ring pada busa seperti ini. Setelah itu tempelkan busa pada bagian bawah pedal. Fungsi busa dan ring ini untuk mengetuk atau membukul piezo secara otomatis pada saat pedal kita injak. Setelah itu langsung terputus. Tombol akan muncul atau aktif sekali saja. Hanya pada saat kita menginjak pedalnya. Setelah itu langsung terputus. Dan jika kita menggunakan microswitch sebagai efek close hi-hat nya. Tentunya sangat sederhana dibandingkan dengan piezo tadi. Dan cara menghubungkannya seperti ini. Kita bisa langsung menghubungkan microswitch pada keyboard. Kekurangan dari microswitch ini adalah pada saat kita injak pedalnya. Maka tombol keyboard akan aktif atau muncul secara terus menerus selama pedal kita injak. Dan kita juga tidak bisa menggunakan tombol yang sama. Selanjutnya kita membutuhkan kabel. Kabel yang saya gunakan adalah kabel AWG isi 6. Selain itu juga kita membutuhkan jack 3,5 mm. Solder jacknya pada ketiga buah kabel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lakukan hal yang sama pada ketiga kabel berikutnya. Untuk menyambungkan jack yang pertama seperti ini. dan hubungkan jack yang kedua seperti ini. telah menonton! telah menonton! Kita selanjutnya. Telah menonton! selamat menikmati kali ini dan terima kasih kepada pcbway yang telah mensponsori video ini tetap kreatif dan tetap kacau selamat menikmati